Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nurna Filiyah kali ini saya akan membahas terkait bahasa pemrograman python disini saya akan langsung ke studi kasus jadi saya tidak membahas dari dasar tapi langsung ke studi kasus contoh saya mempunyai ini ya materi yang saya ambil dari websitenya bapak hindra st bisa cari aja di google disini saya hanya ambil untuk studi kasusnya contoh misal nomor 1 disini ada inputan 5 maka dia akan menghasilkan output direct angka 1 sampai banyaknya inputan terus mundur sampai 1 nah ini saya akan menggunakan apa python ya bahasa python jadi saya menggunakan tool spider disini masih kosong jadi file nya masih kosong saya buat file dulu file save as saya simpan di saya buat folder baru misalkan belajar maaf ya belajar python oke saya taruh sini saya simpan file pertama adalah kasus 1 oh maaf kasus 1 saya save nah disini karena ada keterangan input berarti saya kasih inputan nah inputan di python selalu dianggap string ya jadi saya ubah dulu misalkan n sama dengan int saya ubah dulu jadi saya ubah ke integer input nah ini sebagai inputan jadi nanti si user disuruh meng-inputkan kalau mau dikasih keterangan boleh disini dikasih keterangan masukkan angka oke sudah kemudian disini ada perulangan ya bisa diperhatikan perulangannya ada 2 kali perulangan pertama yaitu angka naik dan 1 sampai n dan perulangan kedua yang turun jadi dari n nya turun ke 1 saya mulai disini for i i nah perulangannya seperti ini ring ring itu mulai ya mulai 1 sampai karena disini nanti sampai n berhubung di bahasa python itu dia misal kita tulis 1 sampai 5 maka 5 tidak dihitung nah 5 tidak dihitung berarti ini n nya plus 1 artinya berarti misalkan kita ikutan n nya 2 berarti n tambah 1 3 nanti 3 nya tidak diikutkan hanya sampai jadi tidak sampai sama dengannya terus dikasih titik 2 sampai yang ditampilkan print i nya kemudian boleh dikasih spasi kayak gini atau dikasih n kayak gini n itu artinya dia nanti spasinya seperti ini oke ini perulangan yang pertama terus perulangan yang kedua maaf kok titik 2 ya maaf ini ada kesalahan koma nah terus perulangan yang kedua sama ya seperti tadi ini dia berhenti sampai 1 tapi ring nya tetap ya ring nya tetap 1, n kita coba sampai n kemudian print jadi n minus 1 i n minus 1 n nya berapa kurangi i terus n sama dengan artinya dikasih spasi ya jadi logikanya ini nanti dia naik dari 1 sampai n n nya walaupun disini saya tulis plus 1 tapi tidak ikut yang terakhir jadi misal contoh saya nuliskan misal ini apa parameter ya maaf parameternya seperti ini misal saya tuliskan i koma 7 maka maaf i koma 7 ring 1,7 artinya dia akan membuat rentang dari 1 2 3 4 5 6 hanya sampai 6 7 nya tidak ikut seperti itu sama halnya seperti ini 1 sampai n n nya 5 saya logikakan ring 1 sama ya misalkan n nya 7 n nya 6 6 kan ini tadi n plus 1 n nya misalkan ini 6 nah ini nah terus logikanya berarti n nya 6 dikurangi 1 nanti 5 kemudian 6 dikurangi 2 4 6 dikurangi 3 3 6 dikurangi 4 2 terus sampai n n nya misalkan sampai 6 berarti nanti misalnya sampai 5 ya seperti itu nah ini kita running jadi 2 looping ya looping pertama itu untuk yang naik 1 sampai n nya terus yang looping kedua itu yang n turun sampai 1 kita running nanti hasilnya muncul di sini masukkan angka misalkan saya masukkan 5 ini hasilnya persis seperti yang ada di pdf ini yang kasus pertama bisa terlihat ya nah misal kasus yang kedua saya masih taruh di file yang sama enaknya di python itu bisa jadi satu file misal kalau yang ini mau di di non aktifkan biar gak di running lagi boleh dikasih komentar nanti saya cek ada gak komentar blog nah ini komentar blog sudah ini sudah dieksekusi nah kasus yang kedua langsung saya jadikan satu rekaman saja nanti yang kasus berikutnya jadi ini nanti saya buat tiga rekaman kasus ketiga dan empat jadi satu kasus kelima dan enam jadi satu juga kasus yang nomor dua disini lebih mudah menurut saya ya kenapa? karena disini cukup membuat looping baris dan kolom baris yang pertama ya tetap angka 1 sampai n baris kedua seperti itu lebih mudah jadi artinya kita buat looping dua kali sama ya n sama dengan int input masukkan angka sudah terus looping pertama for i in ring 1, n plus 1 jadi dia loopingnya nanti sama ya penjelasannya terus for j for j in ring sama ya dia dimulai dari 1 sampai kan dia ada dua kali ya yaitu baris dan kolom dimana baris dan kolomnya jumlahnya sama tidak ada perbedaan berarti sesuai banyaknya n maka disini 1, n plus 1 sama seperti di atas perulangan terus yang ditampilkan apa? yang ditampilkan adalah j nya print j koma n artinya dia dibuat spasi seperti ini terus kita tinggal running kalau ini mau dibersihkan di klik aja sini ya klik yang tanda apa ini setting klik jangan remove all variable ya sebentar kita cari yang clear console nah ini klik kanan saya maaf ya di klik kanan clear console jadi console-nya dibersihkan aja console-nya bukan variable-nya sekarang ini masukkan angka misalkan 5 oh ya maaf ini biar dia bisa pindah baris saya tambahkan disini print kayak gini ya dia biar bisa pindah baris saya coba running lagi ini saya clear console lagi klik kanan clear console saya running masukkan angka 5 nah hasilnya seperti ini seperti yang ada di pdf mungkin kasus 1 dan 2 bisa dipahami ya semoga bermanfaat semoga bisa dipahami jika ada salah kalimat penjelasan mohon dimaafkan terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh